Kisru surat suara pada pilkade Kabupaten Teringgalai kembali menjadi sorotan. Surat suara berlogo Kabupaten Nyawi namun berisi pasangan colong bupati dan wakil Bupati Teringgalai ditemukan di TPS 5 Desa Sukorome, Kecamatan Gendusari. Temuan yang diduga akibat keteledoran dalam proses sortis yang dilakukan KPU Teringgalai. Kejadian ganjil ini terungkap saat ketua KPPS di TPS 5 Desa Sukorome mendeteksi adanya surat suara dengan logo Kabupaten Nyawi di bagian depan. Namun di dalamnya berisi pasangan colong bupati dan wakil Bupati Teringgalai. Namun surat suara tersebut belum sempat digunakan oleh pemilih. Akibat kejadian ini, Bawaslu Teringgalai menyarankan agar surat suara seperti ini dimasukkan ke dalam kategori surat suara rusak. Bawaslu Teringgalai menilai kasus ini mencerminkan kurang telitinya KPU dalam proses sortis. Bahkan laporan kejadian khusus lainnya juga ditemukan di TPS lain di Teringgalai. Komisioner Bawaslu Teringgalai, Imam Maskur, menyompekan surat suara yang rusak atau tidak sesuai harusnya sudah terdeteksi saat proses sortir sebelum didistribusikan ke TPS. Selain itu, Bawaslu Teringgalai juga menemukan salah satu TPS yang bermasalah. Diadmi TPS 5 Desa Kerandekan, Kecamatan Gedusari. TPS ini hanya berukuran 8x6 meter dan lokasinya tergenang air saat hujan ras. Setelah diberikan saran perbaikan, TPS tersebut akhirnya direlokasi ke lokasi yang lebih layak. Kemarin ketahuan ketika mau ditandatangani oleh Ketua Kabupaten. Menurut kami itu salah satu ketidaktelitian dalam hal sortir. Karena seharusnya akan sudah diketahui ketika logo itu berbeda dengan logo Kabupaten Teringgalai. Ada saran masukkan ke KPU? Dalam hal ini kami belum melakukan koordinasi dengan KPU. Akan tetapi kita sarankan untuk dimasukkan dalam surat kejadian khusus. Nanti untuk dibahas di rekap laporan. Ya, berat-at-rat kejadian khusus. Terus kemudian dari hasil laporan, teman-teman, itu kita masukkan ke dalam koma. Hasil pengawasan. Kalau selain TPS itu kejadian khususnya dimana saja. Untuk sementara berbagai laporan dari teman-teman, itu hampir setiap desa itu ada kejadian khusus. Mbak Waslu juga menerima laporan pemilih yang berasal dari desa Mbargum Mulia Kecomotan Matulimo yang hendak mencoblo di desa Raju Winangon Kecomotan Teringgalek. Namun karena tidak memiliki surat pindah pemilih, pemilih tersebut diarahkan kembali ke TPS ASAP. Temuan-temuan ini telah dicatat dalam formulir pengawasan Bawaslu untuk ditindak lanjut lebih lanjut. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya ketelutian dalam setiap tahapan pil karya. KPU Teringgalek diharapkan segera mengevaluasi proses sortir suara-suara demi menjaga kredibilitas pemilu. Sampai jumpa di video selanjutnya.